Halo selamat malam dari ke Rumania yang kali ini 13 JII ya ingin berbagi tentang merakit antena telex dengan tambahan pembalik fase nampak di depan bagian sirip ada di depan kamera yang sudah terlihat sedang sebelah kirinya ini ada pembalik fasenya ini lebih detail lebih dekat akan saya tunjukkan ya secara gambaran umum untuk sirip seperti ini ini bukan dalam maklian terus setting demikian namun ini ada proses eh matching nantinya kita akan setting sedemikian pula ini cuman tampilan di bawah sebelum disetting atau dimatching ini bagian pangkal bagian bawah setelah loading nantinya ini terus untuk bagian pembalik fasenya kebetulan sudah terpasang pelindungnya ya berupa paralon paralon 5 per 8 disini jadi pembalik fasenya ini berupa pelilitan di dalam sini panjangnya 125 cm panjang lilitannya yang terpasang di fiberglass dimana titiknya disini titik bawahnya dan titik atasnya disini dengan panjang antara konektor aluminium dengan email sepanjang sepanjang 50 cm untuk dudukannya sedang untuk lilitannya sepanjang 125 cm yang melingkar sampai ke sini dan kebetulan ini bagian inner bagian atas cuman disini kita atau saya akan berbagi cara memodif ya memodif ya memodif sebuah loading dimana untuk antena telex pembalik fase itu rata-rata menggunakan loading dengan bonggol besar ya cuman malam ini saya berbagi bagaimana membuat antena pembalik telex pembalik fase dengan menggunakan loading kecil ya karena kita sudah tahu ya dengan tambahan pembalik fase 5 per 8 2 kali 5 per 8 tentunya inner akan cukup panjang ya cukup tinggi ya itu disini dimana kita pak menggunakan ukuran panjang inner 125 ya dari dari loading ini nantinya dari tab ini ya 125 hingga ke titik eh lilitan pembalik fase nya sepanjang 125 cm yang dililit dipenampang dengan panjang 50 cm plus nanti ada tambahan lagi inner ini sampai ke ujung antena nanti sebelah sana itu panjangnya 125 cm juga tentunya dengan material yang cukup eh panjang ini loading yang kecil akan beriskan ya beresiko bila ada terpaan angin yang cukup pencang karena material dengan loading kecil ini eh bicara tentang kekuatannya untuk menopang material aluminium sepanjang hampir 3 meter itu jelas kurang begitu eh kuat makanya disini saya akan menginformasikan memberikan tips berbagi bagaimana eh sekiranya eh loading ini bisa bertahan menopang eh inner sepanjang hampir 3 meter ini udah nampak di depan ya ada semacam paralon ya yang sudah tersambung-sambung dimana secara perakitan nantinya tentunya nih setelah ada kabel hubung dia akan masuk ke bagian bawah ini ya seperti ini seperti ini nantinya seperti ini nah dimana nanti kita akan kasih claim disini nah untuk memperkuat loading ini ya dimana loading ini eh sebagai tempat titik 0 bagi pancaran maupun penerimaan sebuah antena telex dengan kondisi yang cukup kecil ini kita berikan tambahan sebuah atau rakitan sebuah paralon ya dengan ukuran ini kebetulan bagian atas ini ukurannya tiga perempat dan ini satu dem jadi ada dua konektor yang akan terhubung nanti terakhir seperti ini ini posisi belum kita lem ya jadi seperti ini anda bisa gunakan rakitan rangkaian paralon ini nampak seperti di gambar ini salah satu sebagai pelindung loading ini dari air dan terpahan panas yang meminimasi meminimalisir adanya korosif selain itu maaf selain itu rangkaian paralon ini juga akan menambah kekuatan dari antena ini yang menghindari adanya kerentanan untuk patah pada bagian loadingnya karena ditahan bagian bawah oleh paralon yang agak besar ini di bagian bawah nantinya yang terhubung dengan bagian sirip ya dan atas juga ada penopang sedikit ini dimana nanti bila ada terpahan angin ya kekuatan loading ini menahan sambungan antara inner dan bagian ground dia akan terbantu oleh adanya loading ini paralon ini jadi ini sangat-sangat membantu ya dimana ketahanan dari loading ini sendiri justru akan ditahan oleh adanya paralon ini disamping paralon ini juga sebagai penahan kedap air cukup tahan panas juga jadi fungsinya lebih kepada keamanan jadi keaman dari terpahan air hujan plus juga terpahan angin karena bila ada pembusan angin dimana pecut bagian atas ini cukup tinggi dia akan tertahan oleh paralon ini jadi konektor akan tetap tersambung loading pun aman nantinya ya kalau masalah ukuran mengikuti besarnya loading nanti ya mungkin anda gunakan loading besar nantinya paralonnya akan cukup besar juga tapi khusus untuk loading yang ukuran mini kecil seperti ini ya bila anda ingin mengodif ada penambahan pembalik fase seperti ini tips ini saya kira cukup membantu mengatasi terhindarnya loading ini patah karena hembusan angin oke demikian sementara tips cara menambah kekuatan loading dari terpaan angin atau plus melindungi loading itu dari guyuran hujan kebetulan disini saya sudah memodif ulang bagian loadingnya dengan lilitan perak cuman sudah saya kondisi isolasi biar lebih aman oke ditunggu pada next video bagaimana cara ganti lilitan standar ke lilitan perak bisa anda ikuti terus channel ini 13YI oke selamat malam selamat berkarya terima kasih terima kasih terima kasih bila ada sesuatu yang belum jelas bisa anda tanyakan di komentar di kolom komentar di bawah selamat malam selamat menikmati selamat menikmati